Pada episode sebelumnya dalam seri ini, kita telah membahas tentang peristiwa yang terjadi di bagian timur laut Middle Earth yang berfokus pada Dwarf of Erebor, Elf of Woodland Realm, dan Humans of Dael yang berpuncak pada pertempuran Battle of the Five Armies Pertempuran itu adalah salah satu yang pertama dalam perang cincin yang lebih besar dan dengan cara tertentu mendorong peristiwa yang jauh lebih besar di tempat lain di Middle Earth Pangeran kegelapan sedang bergerak dan mengepung orang-orang bebas dengan antek-anteknya Selamat datang di istana kita, hari ini kita akan membahas tentang Persekutuan Rohan dan Gondor dan The Battle of Oskiliad Sepanjang zaman ketiga, kerajaan Gondor dan Rohan terus tumbuh lebih dekat sebagai sekutu Namun, pengaruh Sauron yang meningkat menyebabkan serangan terkoordinasi terhadap kerajaan manusia yang tersisa untuk mencegah mereka saling membantu Bangsa Dunlending yang awalnya merupakan penduduk asli Kalenardon yang sekarang telah menjadi Rohan dan diusir ke utara oleh orang-orang Eol sebelumnya Sekarang terbukti menjadi ancaman Mereka menyerang wilayah itu dari barat dan berhasil merebut Menara Ortang Numenorian atau Benteng Isingard yang telah ditinggalkan pada tahun 2710 di zaman ketiga Pemimpin mereka, Wolf, kemudian membangun aliansi dengan bangsa Easterling, Haradrim, dan Corsair of Umbar Ada kemungkinan bahwa Sauronlah yang menjadi dalang dibalik pembentukan aliansi ini Pada tahun 2758, selama apa yang disebut musim dingin yang panjang, Corsair dan Haradrim menyerang Gondor Serangan ini telah terkoordinasi untuk mencegah Gondor datang membantu Rohan sekutunya Sementara Wolf dan sekutunya menyerang para penunggang kuda yang sekarang diperintah oleh Raja Helm Hammerhand Tidak mampu bertahan melawan jumlah musuh yang sangat banyak Helm dikalahkan di persimpangan sungai Isen Dan mundur ke benteng Sudberg yang kemudian dikenal sebagai Hornburg atau Helms Deep Sementara putra Sang Raja, Halet, mempertahankan Edoras ibu kota Rohan Wolf segera membunuh Halet dan merebut ibu kota dengan menyatakan dirinya sebagai Raja Sementara pasukannya mengepung Sudberg yang mengarah ke invasi musim dingin yang panjang dan mahal Sang Raja terus memberikan perlawanan sengit Dikatakan bahwa Helm Hammerhand bertempur dengan ganas dan gagah Memimpin serangan yang tak terhitung jumlahnya melawan musuh Namun ganasnya musim dingin mengakibatkan kelaparan dan jumlah yang menyusut terlalu banyak Dan pada awal tahun 2759 Sang Raja meninggal bersama dengan banyak rakyatnya Pengepungan kemudian dicabut meski kita tidak tahu pasti apa penyebabnya Baik oleh Rohirrim atau karena Dun Landing yang sudah bosan mempertahankannya Namun terlepas dari itu musim dingin yang panjang pun akhirnya berakhir pada bulan Maret 2759 Dan keponakan sang Raja Frilaf Hildeson Menggunakan banjir musim semi dan memimpin kontingen Rohirrim turun dari Dun Harrow Tempat dimana sekelompok orangnya bertahan menuju Edoras Serangan ini mengejutkan Dun Landing sepenuhnya Mereka mengalahkan pasukan pertahanan Membunuh Wolf dan berhasil merebut kembali ibu kota mereka Pada titik inilah pasukan Gondorian bergabung dengan pasukan Frilaf Dan kekuatan gabungan mereka berhasil menang sepenuhnya Dan mengirim mereka kembali ke Limbah Barat Frilaf kemudian dimahkotai sebagai raja Dengan pengunjung yang tidak terduga datang ke penobatannya Saruman si putih penyihir terhebat di Middle Earth Membawa hadiah dan mengungkapkan kegaguman atas keberanian para penunggang kuda Melihat lemahnya pertahanan Barat Rohan Pelayan Gondor, Beren Mengandugerahkan benteng Aisingat kepada Saruman bersama Palantir Dan semua barang lain yang dapat ditemukan di dalam benteng kuno tersebut Frilaf senang dengan keputusan ini Karena perang telah memakan biaya besar Baik dalam hal manusia maupun kuda Sementara Saruman akan memberikan sekutu yang stabil Dan nasihat yang bijaksana di wilayah Barat Rohan Namun, masalah lebih lanjut muncul untuk bangsa Rohirrim Karena para Ork yang telah diusir dari utara Selama perang para Kurcaci dan Ork Menemukan jalan mereka menuju Rohan Hal ini menyebabkan banyak serangan dan banyak penderitaan di pihak penguasa kuda Sampai akhirnya mereka berhasil dihancurkan oleh Rohan yang sekarang dipimpin oleh Raja Volka Pada tahun 2864 di zaman ketiga Dan di bawah pemerintahan putra Volka yaitu Volkwain Rohan akhirnya kembali ke stabilitas dan kekuatan sebelumnya Untungnya, ini tepat pada waktunya bagi Rohirrim untuk membantu Gondor Ketika Haradrim menyerang lagi pada tahun 2885 Volkwain mengirim putra-putranya, Volkwain dan Fastred Untuk memimpin pasukan Rohan melawan pasukan yang sangat besar dari Haradrim Meskipun kekuatan gabungan Gondor dan Rohan Akhirnya menang dalam The Battle of the Crossing Poros Namun kerugian sekutu sangatlah besar Karena baik Volkwain maupun Fastred terbunuh Sehingga putra bungsu Volkwain yaitu Fengel Mengambil alih mahkota Rohan Melemahkan kerajaan dengan bertengkar dengan penasehat dan prajuritnya Merusak sebagian besar pekerjaan ayahnya Sementara itu, di tempat yang dulunya adalah Arnor Keturunan Arvedui, Raja Terakhir Arnor Yang sekarang dikenal sebagai Bangsa Dunedain Melindungi penduduk yang tersisa di wilayah itu Dari kengerian perang besar yang mungkin bisa terjadi di wilayah utara ini Mereka dikenal sebagai Rangers of the North Menyoroti ketidaktahuan orang-orang dan hobbit yang mendiami negeri ini Aranad, putra terakhir Raja Arnor Memutuskan untuk menjadi kepala suku Dunedain pertama Setelah runtuhnya Arnor Dan sejak kematiannya Telah ada 16 lebih kepala suku Dunedain Dari generasi ke generasi Pemburu dalam kegelapan Dan pelindung orang-orang di bekas wilayah kerajaan mereka Mereka adalah musuh Ork Dan kekejian yang tidak mau menyerah pada gelombang kejahatan Di wilayah tersebut Dengan setiap konflik jumlah mereka semakin menyusut Hingga di bawah kepala suku Araton Para pembela tanah utara yang dulu perkasa Hanyalah bayang-bayang dari kehebatan mereka sebelumnya Namun putra Araton yaitu Aragorn II Akan terbukti menjadi yang terbesar dari jumlah mereka Setelah kematian Araton selama pertempuran Dengan rombongan penyerang Ork Aragorn yang baru berusia 2 tahun Kemudian dikirim ke Rivendell untuk diasuh oleh kerabat jauhnya Yaitu Elrond Namun atas permintaan ibunya Garis keturunannya tetap dirahasiakan Ketika dia berusia 20 tahun Jati dirinya akhirnya terungkap Bahwa dia adalah keturunan terakhir dari Anarion Dan satu-satunya puari sejati Isildur Dengan ini Elrond kemudian menganugerahkan pecahan pedang Narsil kepada pemuda itu Juga sekitar waktu itu Kepala suku muda bertemu dan jatuh cinta dengan Arwen putri Elrond Untuk pertama kalinya Pada tahun 1956 Aragorn bertemu dengan Gandalf sang penyihir Abu-Abu Yang akan menjadi sahabatnya Gandalf menasihatinya untuk menginstruksikan para Dunedain Untuk menjaga syair tempat tinggal para hobbit Dari serangan-serangan makhluk jahat dengan segala cara Pada tahun 1957 hingga 1980 Aragorn bertugas di pasukan Rohan menggunakan nama Samaran Torongil Di bawah Raja Tengel yang baru dinobatkan Dan bertemu dengan pangeran muda Theoden Dia bertarung dengan gagah berani Sehingga meningkatkan moral rakyat bebas dan secara aktif Melawan meningkatnya kekuatan Mordor di timur Sayangnya pada saat ini Saruman si penyihir putih mulai berhianat Penggunaan batu palantir telah menyebabkan kerusakannya oleh Sauron Dia mulai membuat masalah bagi kaum Rohirrim Dan secara terbuka Menyatakan dirinya sebagai penguasa Aisingard Sauron yang berlindung sepenuhnya di benteng Baradurnya Sedang membiarkan pasukan besar Ork Dan di atas mereka semua adalah pelayanya yang paling kuat Sembilan Hantu Cincin Persiapan untuk perang yang akan datang hampir selesai Aragon kemudian pindah ke Gondor menjadi letnan di ketentaraan Dan dicintai oleh anak buahnya Dia memimpin pasukan ke Umbar pada tahun 2980 Membakar armada Korsair dan mencegah invasi ke Gondor Namun segera setelah itu Dia meninggalkan jabatannya Karena kekecewaan anak buahnya Dan pergi ke utara Dan sesampainya di Lorien Aragon meminta Arwen untuk menikah dengannya Lamarannya diterima Namun Elrond menolak isinya Sampai Aragon menjadi Raja Arnor dan Gondor Pada tahun 2001 Gandalf mengunjungi teman lamanya Bilbo Begin di Shire Dan pada tahap ini Ia menjadi semakin curiga terhadap cincin yang Bilbo miliki Dan menyarankannya untuk memberikan cincin itu Kepada keponakannya Yaitu Frodo Begins Gandalf akhirnya berhasil membujuk Bilbo Untuk memberikan cincinnya ke tangan Frodo Dan memerintahkan Bilbo Untuk melakukan petualangan terakhirnya Menuju Rivendell Untuk menikmati masa tuanya Di rumah Lord Elrond tersebut Gandalf kemudian melakukan perjalanan ke Minas Tirith Dimana dia akan menemukan gulungan Isildur Dan mempelajari tentang detail dari cincin itu Tidak hanya itu Gandalf juga meminta Aragon untuk meninggalkan kelompok Rangersnya yang menjaga Shire Dan memburu pemilik cincin sebelumnya Yaitu Gollum Pada tahun 2017 Aragon berhasil menangkap Gollum di rawa-rawa kematian Dead Marshes Dan membawanya ke Aula Tranduil di Mirkut Disara Gollum diintrogasi oleh Gandalf Dan mengungkapkan bahwa dia sebelumnya telah ditangkap dan diintrogasi oleh penguasa kegelapan Gollum mengungkapkan kata-kata Shire dan Begian selama penyiksaannya Yang menjadi petunjuk bagi Sauron untuk menemukan keberadaan cincin tersebut Namun Gollum kemudian berhasil melarikan diri dan menemukan jalan ke tambang tua Muria untuk bersembunyi Sementara itu Kecurigaan Gandalf mulai terkonfirmasi Bahwa cincin tersebut adalah cincin utama Sauron Ini tidak hanya dikonfirmasi sebagai cincin utama Tetapi saat ini jauh disana di tanah Mordor Baradur telah dibangun kembali dan Sauron telah bersiap untuk memulai perangnya Untuk mendapatkan cincin tersebut Kekuatan penuh Mordor telah kembali Dan kerajaan Rohan dan Gondor yang melemah berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan Karena Sauron sekarang memiliki jumlah yang lebih banyak dan berhasil mengepung mereka dari semua sisi Sauron juga seorang ahli strategi yang mahir Dan sementara rencana awalnya untuk memanfaatkan Smoke sebagai sekutunya Telah dibuat impoten oleh Gandalf dan kelompoknya Di atas segalanya dia masih berada di atas angin Penguasa kegelapan kemudian memutuskan untuk menggunakan kekuatannya Untuk menghancurkan kerajaan Gondor Yang merupakan lawan terkuatnya Meskipun bertahun-tahun mengalami pembusukan dan stagnasi di tangan para pejabatnya Osgiliath menjadi target utama Sauron Bekas ibu kota Gondor ini merupakan cangkang kejayaan Gondor Setelah perang yang berlangsung selama bertahun-tahun Dan semakin pentingnya serta fokus Gondorian yang ditempatkan pada ibu kota baru mereka Yaitu Minas Tirith Akan sangat penting dalam hal serangan semacam itu terhadap Gondor Letaknya yang berada di tengah Sungai Anduin Menyediakan satu-satunya titik penyeberangan Yang tepat untuk ratusan kilometer Baik dari Mordor maupun Gondor Setengah dari kota terletak di sisi timur Sungai Dan setengah lagi berada di sisi barat Sungai Dengan demikian bukanlah tugas yang mudah untuk merebut seluruh kota benteng tersebut Dan jika kota itu jatuh Itu akan membuka jalan ke ibu kota Gondorian untuk serangan langsung Namun Sauron sangat sabar dalam mengatur strategi serangan ini Mengingat betapa disiplinnya para Gondorian dalam mempertahankan barisan Alih-alih menyerang dengan kekuatan maksimal Sauron lebih suka menggunakan penyerangan itu sebagai penyelidik Untuk menguji kekuatan Steward Denethor II Yang mulai dipengaruhinya melalui palantir tahun-tahun sebelumnya Serangan ini juga sebagai kamuflase untuk memberikan perlindungan yang sempurna bagi para Nazgul Untuk menyeberangi Anduin tanpa disadari Dalam perjalanan mereka menuju Syair untuk mencari cincin utama Sauron Pertempuran sejati pertama dari rangkaian perang cincin yang panjang Dimulai saat pasukan besar-besaran Org, Esterling, dan Haradrim Yang dipimpin langsung oleh The Witch King of Engmar sendiri menyerang tepi timur Putra-putra pejabat dan Kapten Gondor, Boromir, dan Faramir Sepenuhnya dibutakan oleh serangan ini Namun meskipun dengan tergesa-gesa Mereka berhasil membangun pertahanan yang menunjukkan ketampilan dan keberanian mereka Tak lama kemudian, jumlah yang tak terhitung mulai membebani tentara profesional gondor yang disiplin Yang didukung oleh Rangers of Italian Tidak dapat menahan jumlah musuh Para gondorian yang perkasa didorong kembali sampai ke tepi sungai oleh pasukan mantan Raja Engmar tersebut Melihat tidak ada alternatif lain Kedua bersaudara, Faramir dan Boromir Memberi perintah agar jembatan terakhir di atas Anduin dihancurkan Sebagian pasukan menuju ke sisi barat Bertugas untuk menghancurkan satu-satunya akses untuk menyeberangi hilir sungai tersebut Sementara mereka memimpin aksi barisan belakang yang putus asa Dengan harapan mengulur waktu yang cukup untuk pasukannya yang lain menghancurkan jembatan Pertempuran berlangsung sengit karena para gondorian yang teguh menolak untuk memberikan satu inci pun dari tanah mereka Dan keinginan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan membuat pasukan yang jauh lebih kecil ini sulit untuk ditaklukan Karena masing-masing dari mereka menyadari apa konsekuensi dari kegagalan mereka Untungnya mereka masih bisa menyelamatkan bagian barat kota Karena pasukan yang lebih dulu menyeberang ke tepi barat berhasil menghancurkan jembatan Dan melihat bahwa jembatan telah berhasil dihancurkan Kedua bersaudara itu bersama dengan dua prajurit kompi mereka yang masih hidup Meluncurkan diri mereka ke aliran Anduin yang kuat dan berhasil berenang ke tepi lain Mereka berhasil selamat namun bagian timur kota sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali Sauron Membuka kemungkinan jatuhnya seluruh kota Dan jatuhnya wilayah timur Osgiliath menjadi pembuka dari rangkaian panjang perang cincin Sauron Melawan rakyat bebas Middle Earth Terima kasih telah menonton!